Kali ini kita akan masuk ke dalam topik yang baru, yang berbeda, dan topiknya agak-agak sebenernya agak-agak enak dibahas, tapi harus kita bahas, yaitu tentang toxic relationship. Toxic relationship di sini nggak hanya sekedar hubungan pacaran, tapi juga hubungan pertemanan. Dan masih dengan Mbak Ayang Irma dari Ruang Tumbuh, dan juga Tias dan Samantha. Samantha, apakah di antara kalian ada yang mungkin punya kenalan atau ngalamin sendiri toxic relationship? Entah itu dengan pasangan atau dengan teman? Dilihat dari ngangguk-ngangguknya pernah ya? Pernah. Kalau Samantha dengan teman atau dengan pasangan? Teman pernah atau teman pernah? Wow! Sekitarnya demennya semangat toxic-flexic gitu. Oh ya emang, emang semangat gitu. Kalau Tias? Pernah juga, tapi sama pasangan. Apakah kalian keberatan kalau misalnya aku minta cerita sedikit? Nggak usah nyebutin nama lengkap? Ini, ini, nggak usah? Kalau mau juga nggak apa-apa. Apa yang pada akhirnya membuat kalian berdua sadar bahwa oke ini toxic relationship dan gue nggak bisa lagi nih menjalani hubungan ini? Ya itu pas pertama kali kayaknya kalau misalnya disuruh tanya, lu tuh orangnya kayak apa sih? gitu. Nah itu gue nggak bisa jawab. Jadi ya jawabnya yang sesuai yang dia deskripsiin gitu, yang jelek-jelek. Oh, jadi coba deh sebutin nilai positif dari lu apa gitu. Habisnya kayak aku nggak tahu nih, nggak tahu gitu. Soalnya dari mantannya juga bilangnya, lu tuh batu, kelas kepala, ribet gitu orangnya. Jadi kayak, oh itu tuh bukan nilai positif ya. Padahal di otak aku, kelas kepala itu berarti aku ambisius gitu loh. Jadi sebenarnya nilai yang positif menurut aku itu negatif menurut dia. Begitu kamu sadar bahwa kok gue nggak bisa menilai diri, gue positif ya. Jadi disitu kamu sadar bahwa oke ini hubungan udah nggak sehat. Nah gimana cara kamu terus pada akhirnya keluar? Oh ada pihak ketiga. Itu makin sadar. Oh pihak ketiga dari dia? Harusnya dari kalau gitu. Oh, oke. Nah kalau dia... Apasih pertanyaannya? Kapan? Apa yang membuat kamu sadar? Terus pada akhirnya kayak kamu bisa untuk... Harus melepasin. Oke. Ini aku harus lepasin dia nih. Dan buat aku sadar, buat... Wah nih aku harus keluar dari hubungannya gitu. Karena... Pertama aku udah... Bicara mikirin diri aku sendiri gitu. Dirinya yang kayak... Oh gue harus menunggikan juta dengan dia nih gitu. Terus kayak juga... Jadi... Jadi berubah aja gitu. Jadi kayak bukan diri aku sendiri lagi gitu. Sudah banyak yang ngomong gitu maksudnya. Disitu... Sama pas aku ngerasa... Aku udah mulai jauh dari teman-teman aku gitu. Gara-gara... Hmm... Dia tuh selama kayak... Relationship sama aku tuh... Dia kayak... Dokterin gitu loh ya. Dokterin ini gitu ya. Kayak... Disini tuh sebenernya gak bagus buat lo. Karena gini-gini. Tapi... Dia tuh pinter gitu. Jadi dia tuh bisa menjelaskan... Sesuatu yang sebenernya salah. Tapi jadi bener gitu. Jadi kesannya tuh bener. Jadi kesannya tuh bener gitu. Padahal sebenernya salah gitu. Setelah dipikir-pikir tuh bodo banget gitu. Nyai-iyain aja gitu. Karena mungkin aku merasa pada saat itu kayak masih kecil. Nggak ngerti apa-apa gitu. Wow... Nah terus yang pada akhirnya membuat kamu... Bisa untuk... Oke... Kita selesai ya. Kebuannya selesai ya. Bukan pihak ketiga juga kan? Bukan. Kalau itu udah lebih kayak capek aja. Terus juga... Ternyata... Timbul sebuah kesadaran... Dimana... Oh... Ternyata... Gue ini pacaran... Cuman karena... Salah kalau gue putusin itu. Kaya... Guilt tripnya itu. Karena misalnya kayak... Gue merasa udah terlalu banyak salah. Jadi jadinya kalau misalnya... Tias ninggalin salah juga. Gitu. Tapi akhirnya... Saya dari itu... Nggak seharusnya kayak gitu. Kayak... Wah... I don't owe you anything. Nggak seharusnya kayak gitu. Tapi ada ini nggak? Ada keterlibatan orang tua nggak? Atau kalian ceritakan... Kondisi ini nggak ke orang tua? Nggak? Nggak? Eh... Sebentar. Orangnya nggak ikut di sini... Tapi ada suara. Apa geret aja nih? Oke... Tapi ini ya... Tapi... Satu hal yang membuat... Aku cukup senang itu... Ketika... Terima kasih telah menonton!